Semuanya saya akan mempresentasikan tentang sistem perapasan manusia Sistem perapasan pada manusia digunakan untuk memasukkan udara ke dalam tubuh Udara mengandung oksigen, oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan Nah ini adalah urutan-urutan organ perapasan pada manusia Yaitu pertama hidung, paren laring, rakea, berhempur, paru-paru, dan diafekma Hidung Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara Selain disaring udara yang masuk dilembatkan oleh selapuk hidung Saring Saring merupakan persimpangan antara saluran perapasan pada bagian depan dan saluran perkenaan pada bagian belakang Laring-laring atau kekak biasa digiput jakun terdapat di bagian belakang saring Saring terdiri atas 9,6 belakang rawan berbentuk kotak Mulai Trakea atau batang dan goroan Pada trakea terdapat jaringan yang disebut Liliah Yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk Lima Broncos Broncos merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas broncos kiri dan kanan Bronchiolus Bronchiolus merupakan percabangan dari broncos Alveolus Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida Alveolus dikelengengi kabular-kabular darah Alveolus berbentuk seperti buah anggur Alveolus adalah ini Ini adalah Alveolus ya teman-teman Bukan buah anggur beneran Nah Ini adalah paru-paru kita ya Nah Keterangan pada gambar ini adalah paru-paru gangan Ya itu kan terbalik Nah B Broncos kiri Adanya disini Otat-otat di dinding broncos adalah ini Dan ruang udara di dalam broncos Ya tetap masih ini tadi Yang kosong gak ada otaknya Nah ini bagian dalam broncos Bagian dalam broncos Seperti ini ya teman-teman Ya seperti lubang kayak biasanya Tapi ini pink Nah ini ya Ruang Ini adalah alveoli Ini adalah alveoli Nah ini ruang udara di alveoli Ini adalah urut ke ya Nah ini disini Membunuh darah yang berada disini Nah yang terakhir adalah bronchiola Bronchiola berada disini Nah udara masuk ke dalam tubuh Melalui lubang hidung Lalu masuk ke dalam batang tenggorok Batang tenggorokan adalah sebuah pipa Mulai dari belakang hidung dan mulut Lalu turun ke paru-paru Dari batang tenggorokan udara Masuk ke dalam paru-paru Di dalam paru-paru Oksigen tergerak Ke dalam pembuluh darah halus Sebaliknya Gas karbon dioksida Dari pembuluh darah Masuk ke dalam paru-paru Dan selanjutnya Dibuang saat kita Menghubungkan nafah Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa